Hi James! Hi James! 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 Hey! 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 Love me! Oke, kita katemu! Iya! Hai Sobat Makan! Udah siap ngilur belum hari ini? Semuanya nikmat-nikmat udah kita kumpulin Dijamin gak bakal bikin nyesel Jadi buat yang pengen tau geng Tukang makanan bakal nyantep apa aja hari ini Pantengin terus Tukang Makan Tukang Makan Maikan terus! Sobat Makan! Jadi hari ini aku tuh mau janjian sama satu perempuan Yang bener-bener tuh tipu aku banget Dan dia udah mau dateng kesini Aku happy banget Kalau seandainya sobat makan mau tau nih ya ciri-ciri kayak gimana Dia itu adalah perempuan yang cantik, imut Dan pastinya yang aku paling suka Dia tuh mandiri Jadi aku happy banget sobat makan Kak James! Kak James! 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 Hey! 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 Lepi! Hey! Aku bisa katemu! Iya! Kak James tinggi juga ya! Aku bisa sesuaiin kok! Kamu mau yang gimana aku bisa pokoknya! Tapi bentar-bentar aku kenal ke sobat makan! Sobat makan! Kenalin dong pasti udah tau kan! Ya ada Melati disini! Hai! Sobat makan! Kenapa gua ditinggalin? Mama aku! Mama aku! Ayam! 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 Mama kamu! Iya mama kenalan dong mah! Oh! Iya sini 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 tante ya! Apa kabar tante? Tante! Iya! Ini mama pengen ikut ya! Oh pengen ikut! Pengen makan makan! Tenang! Tenang! Tenang tante! Pokoknya hari ini kalau memang tante ikut aku bakal treat tante! Kita jalan-jalan keliling Jakarta Pusat buat datangin tempat-tempat kuliner terbaik! Nah kalau yang pertama ini kita serapan dulu jadi biar kita berenergi! Menu yang pertama apa? Menu yang pertama ini nih kita makan bubur ayam 2 mangkuk! Asik! Langsung ya! Let's go! Let's go! Menu yang pertama kita buka dulu dengan menu sarapan yang jadi favoritnya semua orang nih! Yup! Apalagi kalau bukan bubur ayam! Tapi bubur ayam ini jelas beda karena topik-topiknya tuh rame banget! Berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bubur ayam 2 mangkuk ini punya menu andalan yaitu bubur klepot, ada bubur klepot ayam merah, dan bubur klepot seafood. Bubur yang hangat dan dari isi ade tuh udah bikin auto lapar! Asik banget udah sampe ini pesanan kita! Sobat makan! Ini favorit banget loh! Asik! Pelati tante! Aku udah lapar banget! Aku udah lapar banget ya! Di sini itu udah ada beberapa menu-menu pilihan, menu-menu yang spesial yang ada di bubur ayam 2 mangkuk! Yeay! Kalau untuk aku sendiri, ini adalah bubur ayam new normal dengan konimen-konimen yang seperti ini sobat makan! Dan yang paling istimul di sini ada yang namanya telur asin bakar! Nih kalau aku nih, aku ada bubur klepot ayam merah! Oh di sini ada jamurnya juga! Oh iya! Kalau mama? Mama apa nih ma? Nggak tau kayak gini sih! Ini klepot ada udang-udangnya! Ada udangnya! Iya! Mama bubur klepot udang! Eh seafood! Womp! Ini hakau yang segemis ini dan juga ada lumpia ya! Ya lumpia seafood! Eh udang! Udang! Oh gimana kita langsung aja makan yuk! Let's go! Iya kita cicip-cicip! Itadakimasu! Itadakimasu! Wih weh weh! Kondimen di atas beburnya udah seramai itu sobat makan! Udah jelas ya, langsung kita santap deh! Tapi hati-hati ya pas nuapnya, karabubur itu masih panas! Buat yang suka rasa pedas-pedas, bisa juga nih langsung nambahin chili oil kayak Jeff gini nih. Ini tuh kayak bubur, tapi rasanya udah enak banget. Kalo bubur kan rasanya kayak nasi dibuburin kan? Eh gimana sih, dicairin. Beda, 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 coba ini enak banget pokoknya. Iya ini enak banget, bener. Kalo makan bubur ini tuh semangatnya tuh langsung enerjik gitu. Kayak temen-temen waktu pas dulu masih di JGT48. Cepet makan kalo seandainya masih belum kenal salam melati. Malat itu dulu dia adalah salah satu anggota dari JGT48, generasi keempat. Iya kan, jadi saudaraan sama Desi. Eh bener kan ya? Iya Kak Desi sister aku. Ah Kak Desi sister kamu. Iya. Jadi waktu pas di JGT48 pada saat itu gimana pengalamannya? Ya seru, di lima tahun di sana bumbungku encok langsung keluar. Oh lima tahun? Lima tahun. Kok bisa sih? Karena dulu pas di JKT aku kan kebanyakan nari. Terus abis itu selain nari di JKT aku juga atlet hoki sama aku juga di karate di sekolah. Oh kamu tuh arli. Iya. Jadi penguangku sakit. Nanti anaknya aktif banget ya? Iya. Enerjik. Nanti kayak gitu juga gak? Agak. Oh mama kerjaannya di rumah nonton sinetron. Nah. Hmm. Sampe malum. Cuman tadi ya waktu pas pertama kali ketemu sama mamanya Mulati ya aku pikir tuh temennya gitu. Jadi akhlak banget. Tapi emang kalau sehari-hari tuh kayak gitu tuh. Gantem. Gak berhenti. Cuman emang kita kan kalau berdua tuh kayak orang. Mucing-mucing. Iya. Kayak kejar-kejaran gitu. Apa ngomong. Komen Zeri gitu ya jadinya ya. Betul banget. Hmm. Emang konsepnya begitu. Coba yang nyobain jamur kupingnya nih. Hmm. 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 Kobok aja lah. Hmm. Kobok apa-apa nanti. Kan cini khas gua. Iya. Hmm. Gimana rasanya Zeri? Enak banget. Enak banget. Memesnya ayam dimas. Ayam merah. Hmm. Enakan gua. Coba dah lu. Enakan meme. Enakan gua. Cobain punya meme aja. Iya. Enak aja. Iya. Iya. Ya ampun. Mama sama anak ini malah jadi ribut aja deh. Hahaha. Udah deh melatih daripada ribut. Mending santap bubur ayam merahnya aja lah yuk. Hahaha. Sobat makan. Karena pake maku kelepot ini yang bikin buburnya tuh tahan lebih panas jauh lebih lama. Ayamnya tuh empuk banget. Hmm. Terus bumbu merahnya itu merasa banget sampe dalam ayamnya. Enak banget. Enak banget. Tadi enak ya semuanya enak ya. Enak. Cuma bibir doer. Oh bibir doer doer ya. Panasan. Tium makanya gak ada. Tadi gua tiup-piup. Hahaha. Kalau makan bubur ayam tuh paling enak cakwe nya gak sih? Iya cakwe nya bener. Cakwe nya bener banget. Cakwe nya bener banget. Kalau gak ada cakwe tuh gak ini. Cuman kan kalau yang aku makan ini sempat makan. Ini adalah cakwe yang di oven tuh. Ini aku. Jadi sangat crispy banget. Enyak 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 enyak. Apalagi cakwe di topping buburnya James itu adalah bubur ayam new normal. Yang cakwe nya tuh di oven jadi lebih garing. Dinamain bubur ayam new normal. Karena emang bubur ayam dua mangkok ini bukan di masa pandemi tahun 2020 lalu. Makanya dinamain new normal. Ini adalah menu yang pas nih sobat makan untuk sarapan atau untuk mengawali hari. Ngomong-ngomong soal awal. Aku tuh pingin tau nih dari Melati waktu awal ikut audisi JKT48. Emangnya dulu tuh pingin ketika kan sebelum masuk kan pasti udah tau JKT48. Tapi kepingin gak sih sebetulnya untuk ada dan ikut di JKT48 itu sebetulnya? Sebenernya aku gak tau JKT48 itu apa kak. Oh iya. Aku bener-bener taunya itu karena temen aku yang kasih tau. Jadi kayak eh lu member JKT48 ini 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 namanya disebutin. Aku searching terus kayak ah terus dibawanya langsung bilang. Lu mau gak gua daftarin gitu. Mumpung lagi ada audisinya. Jadi temen itu temen SMP aku dan dia emang fans JKT wota. Kalau tante awalnya udah tau belum JKT48 sebenernya? Gak tau? Gak tau sama sekali. Kalau pas begitu tau tuh kan dikasih tau. Emang ceket 48 apaan gitu. Terus dikasih liat gambar. Ya lo mengayal ikut-ikut ginian gak bakalan masuk. Udah gue gituin. Nah itu kan masalahnya cakep-cakep ya. Ya gue sih gak bilang anak gue jelek. Cuma pas disono dia pas ngeliat kesono kan ya lo mengayal gitu. Tante waktu dulu tante masih inget gak? Ketika hasil pengumumannya dari Melati ini diumumkan gitu. Terus habis itu dateng ngeliat anak-anaknya ikut daftar. Terus gak kepilih mungkin gitu. Masih inget gak suasana ini disitu? Terus habis itu rasanya kayak gimana sih? Saya inget kan itu di kemayoran kan acaranya. Betul. Nah terus orang tua dimane? Anak-anak dimane? Nah terus pas udah selesai tuh ada salah satu orang tua yang ditelpon sama anaknya udah selesai. Lah kita kan datengin dong anaknya. Lah semua anak-anak pada nangis-nangis gitu. Gue tanyain anak gue kemana? Lalu anaknya pada ketemu. Lah tante anaknya keterima, Meme. Lah kenapa diterima? Gitu gitu. Lah gimana ya tante? Anaknya terima bukan bersyukur. Lah kagak. Gue mah kagak bersyukur. Gue mau begitu ya. Mama ini unik banget sih. Harusnya bersyukur dong mah anaknya diterima. Hahaha. Tapi kalo nyobain menu yang ini pasti bersyukur dong ya. Karena gak cuma berbagai menu bubur aja sobat makan. Ada berbagai menu dimsum seperti hakau sama lumpia udang yang udah dipesan. Aku suka banget. Dia tuh di dalamnya nih kak. Apa nih namanya hakau. Hakau. Hakau nya itu udangnya gak halus. Tapi dia ada yang kayak besar-besarnya gitu. Jadi enak nih makannya. Masih bisa dikunyah. Dia luar garing. Dalamnya tuh masih ada udang kasar-kasar gitu. Sama Mbak. Iya. Jadi enak ya. Bener banget nih sobat makan. Jadi kan kalo untuk dari teksturnya kan ini crispy banget ya. Terus habis itu karena memang dagingnya padat. Itu yang bikin ketika kita landing kan di mulut. Rasanya tuh bener-bener enak banget. Enak banget. Dan juga pastinya cocok buat sobat makan yang suka bumbur. Nyobain di sini pokoknya. Jadi sobat makan. Bumbur ayam 2 mangkuk rasanya. Juara dunia. Hari ini bakal seru-seruan bareng. Kita mau muter-muter di Jakarta Pusat. Untuk datengin kuliner-kuliner yang pastinya mantap. Mantap. Gak sabar banget nih. Iya dong. Jadi jangan kemanalan sobat makan yang tetap di Tukang Makan. Makan Tos. Let's go. Makanan. Jangan carried Ep시다. Makanan. Terima kasih.